Kita melewati ya masuk dari Gabura Peringin Lawang Yang di Kedamatan mana ini? Jatikalen Jatikalen Nah disini tuh ada termasuk desa kuno ya Ada termasuk desa kuno Peninggalan zaman dahulu disini Besok buik Lupa saya Nanti kita menelisih-melisih ya Karena kita tadi tuh Mawati Bapak pilihan jalan ini Ada sebuah pohon yang sangat besar sekali Ini ada Pering Nah ini lor Desa Pering Nah ini kita juga mendapati sebuah Kayaknya itu Dari kolam ya Ini kolamnya Yang di sisi darah sini ya Kita mencari jejak-jejak atau menelisuri Peradaban masa lalu Yang di lokasi ini Lokasinya itu Berdekatan Dengan Apa ini Kayaknya itu Musyola ya Itu musyolahnya Musyolahnya Depan kita Dan Disini ada Sebuah kolam Apakah ini Apakah ini dulunya itu Atau cantik ya Yang tenggelam yang disini Misalnya ini Misalnya ini Pemukiman guna lor Biasanya artefak-artefak dari pemukiman guna itu Tidak lepas dengan Lumpang ya Biasanya Ini lor Ini kolam-kolamnya Yang disini Dan juga kita mendapati sebuah Serut ya Nah ini serutnya Ini dibongsel Coba kita Mengisik lagi Yang di lokasi ini Nah ini tempat-tempatnya Sangat Bersih sekali Dan disitu Dan disitu Kita mendapati sebuah Kayak pos itu Ini kayaknya pos ya Tahu tempat istirahat ya Orang yang Mau tengok-tengok Atau Istirahat disini Coba kita Masuk ya Tempat keramat ini Amit mbah Rahayu Rahayu Saung dumati Amit Amit Di sebelahnya ini Ada juga Sumber Iya desa perning Itu kolam Jadi kalian Nganjuk 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 lor ya berarti Waktu ini di Beko Terdapat itu tadi Buah Apa Benda Cakarbudaya tadi Lumpang Batu Lumpang Lumpang Atau Masih Dururi juga Tentu Sekarang Coba kita Masuk Sini Oh Ini lho Ini lho Itu tadi apa itu Tidak Kutuk Ini Masyarakat Oh Oh Gurami Ternyata ini kolam ikan Ada Dulu nya itu diteritakan warga itu Batu Lumpang ini itu Terkubur ya Terkubur Baru kedalaman sekitar 3 meter Baru nemu Yang di kolam sana ya Di Begu itu Berarti ini dapat dari mimpi Atau dapat Disuruh menjaga Gitu aja ya Nanti kamu akan Nemu Tinggalanku Terus Jogon Ini dulunya mahal loh Iya mahal Soalnya ini Jenisnya itu Batu Lumpang ini Batu Andesit ini Namanya juga Pemukiman kuno ya Ini beberapa Yang disini Emang daerah sini itu Pengancu Utara itu Kawasan pemukiman Mulai dari Kerajaan Medang Hingga Macapahit Tapi lebih banyak Medang ya Medang Banyak peninggalan Medang Atau rambu sendok Soalnya ini Dari dataran Gendung-gendung ini Batunya itu Keras sekali Ya ini batunya Ini batu gambing Kayaknya Luar biasa Di pinggir jalan ini Ada sebuah Papunden Atau tempat kerahmat Yang masih Dururi Dan disyakralkan Ini termasuk Pusaka desa Iya Itu ada Yang menancap Itu kayak lingga itu Itu Apa itu Itu menancap itu Ini batu lingga Yang disana itu Itu menancap Di dalam tanah itu Ini kayaknya Tidak bisa dicabut Yang itu kan Memang seperti Kayaknya Batu lingga Yang disana itu Coba kita zoom ya Itu kayaknya Menancap Dalam tanah gitu Itu kayaknya Seperti memang Pusaka Yang di lokasi Dekatnya Apa ini Apa itu Kayak Lumpang gitu Ternyata luar biasa ya Masih Ada Dan juga Ditemukan Oleh warga sini Apakah itu Tempatnya Pusaka Pusaka Dari Mana itu Yang Pusaka Arya Kemandanu Menancap disini Oh bisa jadi ya Itu Apa itu Kalau bilang itu Menancap dalam tanah Itu tadi kita zoom Luar biasa ya Perkampungan kuno Perkampungan kuno yang disini Luar biasa Dari bukti artefak Terutama itu dari Lumpang Dan juga Ada sebuah Kayaknya itu Pusaka Pusaka Atau Gagangnya Terbuat dari kayu Itu Menancap dalam tanah gitu Nah itu Menancap dalam tanah Gini lor Itu kayak gagang Semoga listari Semoga terjaga Alam kita ya Alam kita itu Sangat indah sekali ya Terutama Yang dari dataran Gunung Kendeng Itu Apa itu Namanya itu Kolamnya Kita sering Dari sana Dan juga Di depannya ini Depannya Dari sisi Barat ya Dari Desa Perneng ini Nah semoga listari Semoga terjaga Alam kita ya Alam kita itu Ternyata Sangat indah sekali Akhir kata Rahayu Salam Bodaya Jas merah Jangan sekali-sekali Melupakan Sejarah Dan leluhur Nusantara Wassalam